Intro Kita ke informasi dari daerah lain, saudara terungkapnya kasus pungli di pelabuhan peti kemas pelaran Samarinda ternyata juga mengungkap kasus pungli dan pemerasan lainnya. Koperasi Komura juga memeras perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit yang melintas di sungai Mahakam hingga 3 miliar rupiah per bulan. Dari pengembangan penyidikan terhadap satu tersangka pungli di pelabuhan pelaran Samarinda, Kalimantan Timur, penyidik menemukan pungli di tempat lain. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Komura juga melakukan pungli dan pemerasan terhadap perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit yang melintas di perairan sungai Mahakam. Setiap perusahaan harus membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah muatan yang dibawa. Pungutan biasanya dilakukan di perairan Muara Berau, hulu sungai Mahakam. Dalam sebulan, untuk satu perusahaan saja Koperasi Komura bisa meraup minimal 3 miliar rupiah. Satu perusahaan sudah dimintai keterangan terkait pungli dan pemerasan ini. Pihak Koperasi membuat perjanjian sepihak dengan perusahaan dengan ancaman akan didatangi banyak masa jika menolak. Jadi dia tahu berapa metrik ton kamu dalam perbulan, dia minta sekian. Itu dia bayar minimal 3M perbulan. Tidak, setelah itu, setelah itu berapa perbulan, dia minta. Ini ada berapa perusahaan kita akan periksa sawit dengan batu bara. Ada 10 perusahaan, Pak? Ya, Anda kan tahu berapa perusahaan di sekitar sini. Itu, itu, itu. Nah, makanya nanti kita, saya juga sudah koordinasi dengan GAPI, gabungan perusahaan kelapa sawit dan batu bara. Kita akan koordinir, minta berapa perusahaan-perusahaan yang menjadi korban itu. Terungkapnya, kasus Bungli di Samarinda merupakan pengembangan penyidik dari operasi tangkap tangan di Pelabuhan Pelaran. Selain membayar biaya masuk pelabuhan yang tinggi, pengguna jasa pelabuhan juga harus membayar biaya bongkar muat yang ditentukan sepihak oleh Koperasi Tenaga Kerja, bongkar muat Komura. Dari hasil operasi tangkap tangan, polisi berhasil mengamankan uang senilai 6,1 miliar rupiah. Selain itu, polisi telah menyita 5 rumah mewah, 9 mobil mewah, dan deposito ratusan miliar rupiah. Badan Narkotika Nasional merilis hasil pengungkapan peredaran sabu seberat 11 kg di kantor PNN Kalimantan Barat Senin sore. PNN memastikan 11 kg sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melewati pos lintas batas N-Tikong. 11 kg sabu ini disita petugas Badan Narkotika Nasional. 11 kg sabu ini merupakan hasil pengungkapan peredaran sabu di wilayah Kalimantan Barat dari 4 orang tersangka penyedar narkoba. Sabu ini dipastikan berasal dari Malaysia yang diselundupkan oleh para tersangka melalui pos lintas batas negara di N-Tikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. BNN bersama seluruh unsur penegak hukum terus berusaha memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat menjadi salah satu fokus utama BNN karena Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah transi terbesar peredaran narkoba di Indonesia. Negara kita, khususnya di wilayah Kalimantan Barat ini, masih menjadi salah satu pasar narkoba yang cukup menggiurkan. Terutama dari negara tetangga bidang. Dan saya mencatat bahwa negara Malaysia adalah salah satu pemasok atau supplier terbesar narkoba yang masuk ke Indonesia. Kami sendiri dari BNN Pusat, sebenarnya sudah bolak-balik bulan yang lalu juga ada 20 kilogram. Tidak sampai 30 hari dengan sekarang ini. Nah ini kita kemudian tadi malam berhasil melakukan penangkapan terhadap empat orang tersangka dengan barang putih 11 kilogram sabu yang mereka bawa dari Malaysia masuk ke perbatasan kita NPKOP kemudian melalui wilayah Sanggau dengan maksud pengiriman barang ke kota Puan Pianak ini. Sebelumnya petugas Bada Narkotika Nasional Pusat meringkus empat orang pengedar narkoba di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam pengerbegan tersebut, petugas terpaksa menembak mati satu orang tersangka karena mencoba melarikan diri dan melukai petugas. Tiga tersangka lain berhasil dilumpukan. Di tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 11 kilogram sabu, sejumlah telepon genggam, mobil minibus, dan sepeda motor milik pelaku.